Tidak ada habis-habisnya, teman-teman TKW kena tipu hingga ratusan juta rupiah Simak video sampai tuntas Terus katanya dia ngakunya kan pertama kenalan itu kan dilewat biru, kalau nggak salah, biru jodoh itu kayak gitu Terus akhirnya kan ketemunya di Facebook, dia itu ngasih aku KTP, ternyata KTP itu palsu Terus dia ngasih KTP ibunya, kalau kamu nggak percaya gitu Terus selama tiga hari dia itu sudah minta uang, katanya ngutang uang 3 juta Eh kamu itu lho baru kenal kok minta duit sih Aku kan belum nggak percaya lah itu paling orang-orang mau cari duit aja gitu Terus abis itu tuh saya tetap aja di SMS terus gitu Terus akhirnya kok saya itu nurut gitu, manut gitu Terus akhirnya kan saya sendiri dengan omongan-omongan dia itu manut gitu, bisa manut, nurut gitu Apa yang dia omongin itu kayaknya bener gitu Padahal dia ngakunya duda, mantan angkatan gitu Terus setelah saya nggak percaya ya karena saya sudah masukin duit Saya itu kenal belum lama, satu bulan kalau nggak salah Pertama saya kirim uang itu Oktober bulan 2 tahun 2021 Rencana saya memang udah mau pulang ke Indonesia, aku nggak percaya lagi Aku punya tabungan segitu tuh mau buat pulang gitu Hitung-hitung ya jangan-jangan ini jodoh saya gitu Kayak ngomongnya itu kayaknya serius banget bisa dipercaya gitu Terus akhirnya tuh saya nurut aja setiap teleponnya tuh malem-malem gitu Kalau video call itu sebentar sebetulnya itu sebentar Kok wajahnya agak-agak beda gitu sama foto-foto yang dikirim ke aku gitu Soal pake baju angkatan ternyata itu bukan gitu loh Setelah kenal 2 bulan aku tuh sudah ngeluarin duit Ya maksudnya dia tuh aku ngeluarin duit Dia bilang mau usaha sapi itu lah Pak Apa? Peternak sapi, penggemukan sapi itu Dia itu orang Lampung sana, orang Lampung Tapi memang sudah saya laporkan juga ke ada Oknum lah yang saya suruh nyelidikin dia Itu ternyata dia hanya sindikat aja Masalah dia kan ngaku mantan angkatan TNI, Angkatan Darat gitu loh Tapi setelah diselidiki bukan ternyata itu sindikat Itu hanya ngaku-ngaku aja gitu Terus memang saya nyuruh orang itu juga ngeluarin duit sih Kok penasaran banget gitu loh Setelah 2 bulan atau 3 bulan itu aku sudah kena uang 80 juta Terus aku dibilang sama orang pun kayaknya gak ngeh bahwa saya itu ditipu Kayaknya bener-bener aja gitu loh Akhirnya saya itu ya tetap aja ngeluarin duit Dalam waktu berapa bulan itu aku sudah ngeluarin kurang lebihnya 200 itu Tapi karena rayuan dia itu yang ini yang itu Terus katanya mau dibelikan kafe Katanya mau beli tanah Nanti pulang kita udah ada usaha dek ngomong gitu Tapi anehnya itu loh yang dibilang ibunya Ternyata itu istrinya Karena sudah saya suruh intel nyelidiki kesan Maksudnya ya aku nyuruh orang lah Nyelidikin itu Itu yang namanya Yang wanita itu bukan ibunya Itu istrinya Terus dia itu masih punya baliza juga Terus pertamanya Kalau aku tahu bahwa itu anak dan istrinya itu Dia kan ternyata bukan kerja di depok Katanya dia kan angkatan ya gitu Masih kerja lah apalah gitu Dia bertempat di depok kan pertama Kenal itu domisilinya di sana Ternyata KTP itu palsu Apa bener sih orang ini angkatan bener-bener Atau mantan atau gimana Coba diselidikin Ternyata ada yang nyelidikin 5 menit Atau 10 menit aku sudah dapat jawaban Dia itu sindikat mbak Itu bukan itu hanya ngaku-ngaku aja Dia itu sebetulnya ada di Kalimantan sana loh Di sawit-sawit itu di Kalimantan Timur Kalau nggak salah Waktu itu aku nyuruh orang itu Aku juga nyuruhnya pakai duit juga Terus gimana mbak mau diterusin itu Nggak usah Ini hati saya kok luluh gitu Setiap dia itu telpon hati saya luluh Waktu saya sudah mau beri kontrak Sama majikan saya itu Karena dulu ada covid Jadi aku nggak bisa pulang secepatnya gitu Karena masih nunggu pembantu baru Majikan itu Terus aku sudah terancur nge-prick Ternyata uang saya sudah habis Terus aku cari majikan lagi Ternyata majikan saya juga nggak enak gitu Terus aku turhat sama teman cowok saya itu Bahwa aku kerja di sini itu nggak enak gitu Terus dia lama-lama itu yang terakhir Kayaknya aku ngirim duit yang hanya 1 juta Pastinya buat inilah Dia katanya mungkin pabrik atau apa gitu Pabriknya pabrik apa sih Orang kamu itu mau jadi pengusaha Kok uang 1 juta minta sama saya Itu sadar saya disitu Saya selalu dikejar uang-uang-uang terus gitu Aneh ya Tapi ngirimnya rekening itu Ke rekening 1 orang Ya yang istrinya itu ternyata gitu loh Hanya 1 orang Terus saya suruh nyelidiki Iya mbak itu KTP-nya juga ada Saya ada bukti transfer Ada KTP punya perempuan itu Yang saya kirimin duit Tapi kalau laki-laki itu namanya palsu Itu yang orang yang saya suruh nyelidikin itu Ciri-ciri rumahnya kan dia juga tahu Tapi nggak berlanjut Karena dianya minta uang lagi Sedangkan saya udah nggak punya duit Aku di majikan yang baru Itu majikan saya bener-bener ini Nenek sama kakaknya itu Selalu aja perjaan saya itu nggak bener katanya Apa? Kalau majikan saya baik sih Tapi nenek sama kakaknya itu nggak baik Makanya aku terus di interminit aku pulang Sekarang aku udah di Indonesia Ada semingguan Cinta iya Kan mau dinikah gitu Katanya dia kan udah mendudah Sekian tahun gitu Punya anak satu Sudah gede Terus anaknya juga Nggak tahu mungkin pura-pura jadi anak Atau nggak tahu aku Katanya anaknya udah gede Kerja di Palembang sana Terus saya Iya bu ayah itu udah Udah mendudah sekian tahun Kasih ya Nanti kalau aku Sudah married Otomatis Ayah di rumah sendirian Nggak ada temannya Ngomong gitu Jadi kan Nggak tahu lah setiap Aku menyangka setiap habis Ngirim duit itu Aku kayaknya ada kekecewaan gitu Ah jangan-jangan aku nanti dibohongin Terus dia telepon ya Luluh lagi Luluh lagi gitu Kayak nggak bisa gerak Itulah curhatan seorang TKW Kepada Miss Juni TKW Hongkong Miris memang mendengar cerita ini Ibarat sudah jatuh Tertimpa tangga pula Sudah tertipu 200 juta Datang seorang pria lain yang menolong Tapi ujung-ujungnya juga meminta uang Modus surpa sudah terlalu sering terjadi Yang datang sebagai pria baik-baik Menjadi pacarnya Dan berjanji akan dinikahi Hanya dengan cara begini Banyak teman-teman TKW kita yang percaya Lantas terpedaya Hingga tertipu puluhan hingga ratusan juta rupiah Tak segan-segan Para penipu ini Mengaku sebagai pengacara Mengaku sebagai oknum polisi Atau tentara Hingga mengaku-ngaku sebagai pengusaha Untuk meyakinkan para korbannya Korban juga berkesempatan Ngomong dengan ibunya Ngomong dengan bapaknya Bahkan bisa berbicara dengan saudara-saudaranya yang lain Inilah modus penipuan yang seharusnya Sangat gampang dan mudah sekali untuk dibaca Namun teman-teman tetap tertipu daya Anda punya pengalaman yang sama? Tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.